Oke selamat siang semuanya kita bertemu lagi pelajaran matematika ya Oke kita lanjut lagi materinya Sekarang materinya disini adalah menentukan persamaan garis lurus Untuk kali ini itu adalah apabila yang diketahui adalah gradient Dan juga satu titik yang lain ya X1 dan Y1 Nah nanti rumus yang digunakan adalah rumus yang ini Kita bisa dilihat di rumus itu bahwa Y min Y1 sama dengan M Terus buka kurung X min X1 gitu ya Jadi nanti tinggal disubstitusi aja semuanya Nah berarti kalau kita lihat disini diketahui gradientnya adalah 2 Dan melalui titik min 2,4 Berarti kita tinggal tulis rumusnya Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1 Ya disini gradientnya disini adalah berarti si 2 nya Nah berarti yang min 2 ini X1 yang 4 ini adalah X2 Baru kita masukin ya Baru kita substitusi ke dalam Nah Y nya kita tetap Y Min Y1 Ah sorry ini bukan X2 tapi Bentar ini bukan X2 Tetapi disitu adalah Tadi 4 ya Nah ini tuh adalah Y1 Nah gini Ya baru kita masukin Y1 nya disini adalah 4 Berarti min 4 Sama dengan M nya disini adalah 2 Berarti kita tulis 2 Terus buka kurung X nya tetap X X1 nya kita masukin Itu min 2 Nah kalau min 2 nulisnya gini aja Nah harus ditulis juga minusnya Ya Berarti ini Y min 4 Sama dengan 2 dalam kurung X Min ketemu min Ya disini Yang ini min ketemu min Berarti jadinya adalah positif Nah berarti Y min 4 Sama dengan 2X plus 4 Gitu Nah 2X plus 4 dari mana? Dari perkalian ya 2 kali X Sama dengan 2X 2 kali 2 sama dengan 4 Nah baru kita bikin Y sama dengan 2X plus 4 Nah nanti si min 4 Yang di sebelah kiri pindah ke sana Ya kan? Kalau minus pindah ke sana Jadinya positif Berarti Y nya sama dengan 2X plus 8 Nah ini sudah selesai Begitu ya Caranya Nah sekarang kita lanjut lagi Ke contoh soal yang kedua Nah di contoh soal yang kedua Ini sudah jelas M nya sama dengan min 3 Berarti ini gradientnya ya Sama dengan min 3 Melalui titik 4,1 Berarti ini 4 disini adalah X1 1 disini adalah X2 Berarti kita masukkan ke rumus Y min Y1 Sama dengan M Buka kurung X min X1 Ya kan? Y min Y1 Karena M nya Y1 Ini bukan X2 lagi Sorry ini Ini tuh Bukan X2 Tapi X Y1 Nah ini misalnya Sekian tidur disini Nah ini tuh adalah Y1 Nah Baru kita masukin ya Nah Y1 nya kebetulan disitu adalah 1 Kita tulis 1 M nya disitu min 3 Kalau min 3 ya gak apa-apa Tulis Min 3 X nya tetap X1 nya 4 Tinggal Nah habis itu tinggal dikali dulu Yang ini Ya kan? Min 3 kali X Jadi min 3 X Terus Min 3 kali min 4 Adalah Plus 12 Jangan upaya min ketemu min Jadi plus Jadi ntar Y nya sama dengan Min 1 ini Pindah kesini Ya kan? Pindah kesitu Jadinya adalah positif Min 3 X Plus 12 Plus 1 Gitu Berarti Min 3 X Plus 12 Tambah 1 13 Sudah dapet Y nya Sama dengan Min 3 X Plus 13 Kita recek lagi Yang soal sebelumnya Oke Oke ya Berarti sudah benar Oke ya Jadi ini materi Untuk hari ini Adalah menentukan Persamaan garis Apabila diketahui Gradien dan Titik lain Nanti akan ada Soal Seperti biasa Nanti kalau kalian Ada kesulitan Boleh tanya di zoom Oke Hari ini sampai disini dulu Selamat siang semua Selamat menikmati